Selamat datang di channel saya Chapter 576 Di akhir panel chapter minggu lalu Kita masih mengingat dimana Ada bentrokan memanas di antara Kedua kepala keluarga, yaitu Pobidogusteng dan Lopobietromeri Yap, seperti yang kita ingat lagi Mereka berdua saling menunjukkan Sosok sebenarnya kekuatan dari kepala keluarga Walaupun menurut Mimin Kekuatan yang sempat mereka tunjukkan ini Masih belum 100% Mungkin kurang dari 50% kali ya Namun di tengah-tengah panasnya keributan mereka berdua Yang saling menunjukkan dan mengadu kekuatannya Kun yang sudah menyiapkan rencana khusus Memaksakan diri untuk menghampiri Kedua kepala keluarga ini Di saat itu, Kun mengatakan apa yang sudah direncanakan Rencana yang Kun sampaikan yaitu Mengadakan sebuah permainan Dimana hadiah dari permainan itu adalah BAM Namun permainan ini ada syarat dan peraturannya Dengan syarat, pertarungan kedua kepala keluarga ini Akan bertempat di lokasi yang akan diatur oleh keluarga Pobidaw Selain itu, Kun juga mengatakan bahwa pertarungan ini Memiliki peraturan seperti catur Untuk memancing Tromery kepala keluarga Lopobia Untuk mau ikut serta dalam permainan ini Karena Kun juga tahu sebelumnya Tromery cukup menyukai permainan catur Sehingga dari penawaran Kun ini Kedua kepala keluarga tersebut langsung setuju Dan mengiyahkan penawaran ini Peraturan dari permainan itu Mengharuskan timbam berlari dan bersembunyi Terlebih dahulu sebelum Tromery dan Gusteng bertarung Maka pertarungan dari dua keluarga baru bisa dimulai Sampai bertarung, mereka juga harus berkompetisi Mencari di mana tempat persembunyian timbam Dan siapa yang menemukan timbam terlebih dulu Dialah yang bisa mendapatkan BAM Namun jika keduanya tidak bisa menemukan timbam Sampai waktu yang ditentukan Maka pemenangnya ialah timbam sendiri Maka dari itu timbam berhak menerima kebebasan Dari kedua kepala keluarga ini Ditambah dengan catatan dari Gusteng Jika permainan ini baru bisa dimulai satu minggu setelah ini Nah begitulah sedikit review, negosiasi, dan syarat peraturan yang Kun rencanakan Kepada kedua kepala keluarga ini Untuk merencanakan kebebasan BAM Tapi perlu diketahui bahwa Tromery Ternyata tidak menerima peraturan Kun begitu saja Dia juga mensyaratkan Bahwa timbam harus tetap berada di kapal Lopobia Sambil diawasi oleh kepala cabang Di percakapan terakhir chapter episode minggu lalu Kita bisa tahu kalau tempat yang disediakan itu Bukan tempat biasa untuk para regular Tempat itu adalah akuarium utama milik keluarga Lopobia Dimana tempat itu memiliki tekanan shinsu yang sangat tinggi Dan ditambah lagi Kalau tempat itu sedang dilepaskan makhluk-makhluk kuat Atau shinhui-shinhui milik keluarga Lopobia Dan sekarang kita masuk ke dalam chapter minggu ini Dengan judul Escape atau Pelarian Mungkin judul ini menunjuk pada visi pelarian BAM yang kedua Setelah Kun membuat tantangan permainan bersama dengan dua kepala keluarga Lalu chapter minggu ini dimulai dengan awal panel Dimana memperlihatkan BAM yang menyetujui permainan ini Dan syarat dari Tromery Yang tadi mimin sempat review sedikit sebelumnya Kemudian panel berpindah ke lokasi dimana BAM dan timnya berada Tepatnya di dalam kapal selam yang sedang mengarah ke dalam aquarium milik keluarga Lopobia Disana terlihat BAM dan yang lainnya sedang berkumpul Serta Gororo mulai menjelaskan ulang secara singkat tentang siapa dirinya Dan kenapa dia membantu tim BAM Gororo juga menjelaskan situasi tempat yang akan mereka tuju Dari sejarah tempat itu sampai kondisi terkini tempat itu Sambil menenggar penjelasan dari Gororo BAM pada saat itu baru sempat menyadari Kalau salah satu kepala cabang Lopobia Yang bernama Um Titi Merupakan ayah dari Ilen Kalau kalian lupa siapa itu Ilen Ilen yang juga dipanggil Kaiser pada Aksu Tasionemhan Merupakan mantan calon putri jahat Yang sayangnya Ilen dijebak oleh cabang lain Dan terpaksa keluarganya pun menyalakan Ilen Atas kegagalannya Dan Um Titi lah sebagai kepala cabangnya Mungkin dia tidak mengetahui jika Ilen masih hidup dan baik-baik saja Mimin sempat menugah bisa saja jika BAM menceritakan tentang Kaiser atau Ilen Dan kondisinya baik-baik saja Semenjak dibantu dan masuk ke dalam tim BAM Um Titi kemungkinan bisa saja berubah pikiran untuk membantu BAM kabur Ya tapi itu hanya pikiran saja ya Selanjutnya, Gororo menjelaskan bahwa tempat yang akan mereka tuju ini adalah Akwarium terbesar dan terluas yang ada di tower ini Dan tentunya hanya dimiliki oleh keluarga Lopobia Di sana Tromiri memelihara banyak sekali Sinhui Yang dikumpulkan dari berbagai bagian tower di dalam akwarium ini Bahwa diceritakan Dahulnya Tromiri membangun sebuah kota bawah air Dan memindahkan salah satu cabang keluarga Lopobia di dalam akwarium itu Dengan dilindungi oleh kubah besar Sayangnya menurut cerita Gororo Cabang keluarga yang ada di sana sudah dilenyapkan Karena mereka membuat suatu kesalahan yang membuat Tromiri marah Sehingga karena kemarahannya itu Kota dan sebuah cabang keluarga itu dilenyapkan Mendengar cerita ini BAM pun sempat syok mendengarnya Karena seseorang kepala keluarga dengan tega melenyapkan satu kota berserta orang-orangnya Namun Lilial menuduh kalau itu kesalahan sendiri dari anggota cabang itu Tapi Gororo menjelaskan Kalau memang saat itu Putri Lilial tidak mengetahui apa-apa Karena masih muda Sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya Bahwa Gororo merasa kepala keluarga itu tidak pantas melakukan hal itu Hanya karena sebuah kesalahan kecil Yaitu mereka tidak bisa menyiapkan makanan untuk salah satu Shin Hui Kesayangan kepala keluarga Dan mengakibatkan Shin Hui itu melewatkan jam makannya Itulah yang membuat Gororo berpikir Bahwa Tromeri sudah keterlaluan Walaupun dia adalah kepala keluarga Lopobia Mungkin itu juga awal mula Gororo merasa bahwa memang seharusnya sistem kepala keluarga ini harus dihancurkan Dan mungkin juga kenapa Gororo saat ini berada di pihak revolusioner dan mendukung Vuk Ya walaupun Kun juga tahu bahwa semua sifat kepala keluarga memang seperti itu Kemudian pembicaraan Gororo pun terus berlanjut Dia menjelaskan cara supaya mereka semua bisa kabur Gororo mengatakan kalau di dalam meruntuhan kota bawah air ini Tepatnya di dalam akwarium besar itu Ia menemukan sebuah portal yang rusak Dan berhasil memperbaiki portal itu secara diam-diam Dia juga menambahkan Kalau portal itu telah diatur untuk hancur Setelah digunakan dalam satu kali Nah mereka semua seharusnya akan kabur menggunakan portal itu Jadi bisa dibilang Portal ini akan hancur atau meledak Setelah digunakan oleh timbam jika Rencana mereka berjalan dengan mulus ya Panel pun beralih ke saat dimana mereka Semua sudah masuk ke dalam akwarium Terlihat macam-macam Shinsui di sana Untungnya sampai saat ini belum ada masalah yang dihadapi oleh mereka Di dalam kapas selam yang sudah masuk ke dalam akwarium ini Terlihat Kun yang merasakan kalau badannya terasa seperti tertekan kencang Semakin dalam mereka pergi Namun hal ini tidak dirasakan oleh rak Kenapa? Perlu kita ketahui bahwa tubuh Kun tidak bisa menahan tekanan Shinsui Karena wajar Dia masih seorang regular Sedangkan seperti Umtiti dan Gororo Merupakan para ranker Sehingga tekanan seperti ini Tidak membuat para ranker tertekan Namun kenapa rak bisa menahan tekanan itu? Ya karena memang Keturunan dari Donatifuan Atau penghuni asli Sudah biasa tinggal dalam habitat yang seperti ini Dan sudah memiliki kebalansi su dari lahir Umtiti juga menjelaskan satu-satunya alasan Mereka para regular bisa bertahan di sini Adalah berkat kapal selam yang mereka naiki ini Umtiti juga menambahkan Shinsui atau para makhluk di akwarium ini Adalah Shinsui yang biasa hidup di lantai atas tower Yang kemungkinan Berarti hewan-hewan yang sedang mereka lihat ini Merupakan hewan yang cukup berbahaya Namun Kapal selam ini memiliki hal yang istimewa Dan bukan sembarangan mereka menaiki kapal selam ini Karena kapal selam yang mereka naiki ini Bisa memancarkan aura yang membuat mereka terlihat sama dengan Shinsui yang lain Lalu disana juga Sempat terlihat bahwa terdapat kepiting yang mirip dengan King Crab Yang pernah Kun temui saat melakukan ujian di dalam Ketower Sesaat Kun pun teringat Akan perkataan dari King Crab yang pernah dia temui Yang menceritakan tentang tempat tinggalnya yang luas seperti lautan Disini Kun pun tersadar bahwa tujuan Romeri Mengumpulkan para Shinsui-Shinsui dalam satu tempat Adalah untuk menunjukkan seberapa berkuasanya Romeri Bagi para Shinsui-Shinsui ini Lalu sayangnya Selagi mereka dalam perjalanan menggunakan kapal selam Menuju portal yang Gororo maksud Tiba-tiba alarm yang berada di dalam kapal tersebut berbunyi Ia menandakan suatu bahaya akan muncul Gororo disaat itu langsung menyadari bahwa hanya beberapa Shinsui yang bisa membuat alarm itu berbunyi Dan tentunya merupakan Shinsui yang cukup besar Sehingga Gororo pun sadar bahwa kemungkinan Romerila yang sengaja melepaskan salah satu Shinsui itu Lalu panel beralih sebentar ke arah sebuah kamar di bagian dalam kapal selam itu Memperlihatkan dimana Bam yang sedang bersama kedua putri jahat Dari Lopobia yaitu Lilial dan Siliel Yang sedang melawat Lopobia Laura Ibu mereka yang sedang berbaring di tempat tidur Tapi disaat itu Bam tersadar dan juga merasakan ada sesuatu yang datang menuju ke kapal selam itu Sesuai dengan Firasut Gororo dan juga Bam Bahwa benar terlihat seekor Shinsui yang besar mulai mendekati kapal selam itu Dan mulai mengguncangkan kapal itu Tapi dengan santainya Yuri tidak beraksi apapun terhadap guncangan ini Karena Yuri paham bahwa ini merupakan salah satu ujian dari Tromery Yang tidak mungkin membiarkan Bam kabur dengan mudah Selain itu Yuri juga tahu bahwa dia dan para ranker tidak boleh membantu apapun yang dihadapi oleh Bam Karena sesuai syarat dari Tromery Dia mau Bam untuk kabur sendiri dari tempat ini Sehingga terlihat Yuri sempat melarang Chah untuk ikut campur Lagi pula Mimin yakin jika kapal ini tenggelam pun Yuri seorang putri jahat pasti bisa bertahan di dalam aquarium ini dengan mudah Selanjutnya setelah berbicara itu Yuri pun dengan santainya menyuruh Bam untuk menangani situasi ini Walaupun Chah sempat terlihat khawatir kepada Bam Namun Bam sendiri tahu dan yakin bahwa memang ini ujian untuknya dan dialah yang harus menghadapinya Kemudian dengan santainya Bam keluar dari kapal salam itu dan berdiri di atasnya Tanpa terkenang efek apapun dari tekanan Shinsu yang ada di sana Seperti dugaan kita sebelumnya bahwa tekanan Shinsu tidak akan berpengaruh kepada MC kita satu ini Malah kita tahu justru hal itu bisa membuat Bam semakin kuat karena Shinsu di sekitarnya Bisa digunakan Bam dengan bebas Itulah kelebihan seorang irregular Tapi sayangnya sebagai seorang anggota revolusioner Gororo sepertinya belum sadar mengenai hal ini ya Dan tidak sadar akan kelebihan Bam Sehingga dia bertanya apa yang Bam lakukan saat ini Karena tidak masuk akal baginya jika seorang yang masih regular Dengan berani berdiri di sekitar tekanan Shinsu yang sangat tinggi Apalagi yang dihadapinya adalah monster atau Shinhui Yang telah menghancurkan satu cabang keluarga logobia Lalu sebagai teman yang sudah lama menemani Bam hingga saat ini Kun justru sangat tahu bahwa kondisi ini bukanlah apa-apa bagi Bam Justru dia juga menyadari semakin tinggi tekanan Shinsu yang ada Semakin juga Bam bisa memanfaatkan itu menjadi kekuatannya Yap seperti apa yang Kun bilang Bahwa kita bisa melihat Bam saat ini sangat percaya diri akan kemampuannya yang sekarang Bisa terlihat dari beberapa pertarungan sebelumnya melawan rengker-rengker Di dalam hotel milik keluarga logobia Bam saat ini juga terlihat sudah mengumpulkan Shinsu yang ada Untuk membentuk sebuah busur panah Yang kita tahu bahwa sebelumnya Bam menggunakan busur itu Untuk memindahkan kandang dari ras anjing melewati tembok di dalam sarang Kita tahu bahwa kekuatan itu sebelumnya didapat Bam Dari kekuatan jiwa-jiwa yang berada di dalam tubuhnya Tapi Mimin gak bisa mastiin sekarang Kekuatan kali ini memang berasal dari jiwa-jiwa atau bukan Karena sempat terlihat gambaran Leviathan di belakang Bam Namun menurut Mimin sendiri Leviathan sempat muncul karena Bam merasakan akan sesuatu Ingatan yang ada di dalam Leviathan Bahwa Shinsui yang ada di sana Merasa terjebak dan terkurung di dalam aquarium itu Yang diakini ingatan yang dirasakan Bam adalah ingatan minik Tromery Sehingga tujuan Bam saat ini adalah Untuk melepaskan para Shinsui yang ada di sana Dari dalam aquarium ini Maka dengan itu sambil melepaskan panahnya Bam berkata untuk supaya mereka Merasakan kebebasan yang akan diberikan oleh Bam Dengan kekuatan panah teleportasi yang juga pernah digunakan oleh Kel Helam Dan pemandunya Soho Seketika pemandangan di dalam kapal Lopobia pun terlihat indah Karena para hewan atau Shinsui Melayang-layang di atas kapal itu Setelah dipindahkan oleh Bam Terlihat juga Shinsui bernama Gyaro Yang merupakan hewan pelindung milik salah satu keluarga yang ada di menara Sehingga dengan terlepasnya Gyaro Dari aquarium Bam bisa memenuhi keinginan salah satu putri bernama Lime Dan momen di mana terlepasnya para hewan-hewan ini Memiliki arti bagi setiap orang yang ada di sana Bahkan Romeri pun menyadari atas tindakan Bam ini Bahwa dia sempat mengingat dan merasakan Jika ada seseorang yang juga memiliki pemikiran yang sama dengan Bam Yaitu tentang kebebasan Nah disini banyak yang bertanya dan membuat spekulasi nih Siapa orang yang dimaksud ini? Mimin hanya bisa menduga Bahwa kemungkinan orang yang dimaksud oleh Romeri ini Ada dua kemungkinan Yang pertama yaitu V Ayah dari Bam Yang sama-sama sempat diceritakan menginginkan kebebasan untuk setiap warga menara Dan dikenal sangat akrab dengan warga menara tidak seperti Jahart Lalu dugaan kedua Yaitu orang yang bernama Icarus Yang sempat disebut oleh Kun Dan tertulis namanya di buku sejarah milik Pobidau Karena Mimin merasa dalam arc ini Nama tersebut sudah dua kali sebutkannya Sehingga membuat kita penasaran siapa sih orang itu Dan apa peran dia terhadap cerita ini Jadi kita simpan dulu sampai terdapat informasi lebih lanjut Mengenai orang bernama Icarus ini Lalu kita juga sempat diperlihatkan satu panel Dimana terlihat Gusteng yang terlihat santai sambil meninggalkan kapal Lopobia Dan mengucapkan selamat tinggal kepada Tromeri Karena mereka akan bertemu dan bertarung Dalam satu minggu setelah ini Kemudian juga sempat ceritakan Bahwa Bam merenungkan sejenak dan berpikir Sepertinya 10 kepala keluarga saat ini terlihat sama dengan para Sinhui yang ada dalam akwarium ini Sehingga dugaan Mimin Bam mungkin berpikir Dia akan menyentuhkan masing-masing kepala keluarga Dan membawa mereka melewati menara ini Bahkan keluar dari menara ini Seperti para hewan yang keluar dari dalam akwarium ini Selanjutnya Terlihat percakapan antara Kirin dengan Tromeri Yang sedang membicarakan mengenai tindakan yang dilakukan Bam barusan Dengan mengeluarkan para hewan dari dalam akwarium Tapi Tromeri berkata Untuk membiarkan semua itu terjadi Karena memang sepertinya Tromeri merasa harus menggosongkan akwarium itu Dan fokus dengan satu ikan Yang sangat mau ditangkap olehnya sekarang Yang diperkirakan Ikan yang dimaksud oleh Tromeri adalah Bam Di sini mungkin terlihat Tromeri masih saja terlihat jahat ya Menganggap Bam sebagai ikan Dan mau membawanya ke dalam akwarium Tapi pandangan Mimin sementara Kalau Tromeri mau menemui Bam Untuk juga mendapatkan ingatannya kembali Sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya Ingatan apa yang dibuang oleh Tromeri ini Selanjutnya pun Pandel berpindah setelah Bam dan timnya Berhasil menguatkan para Sinfi dan sedang menuju portal pelarian mereka Di saat itu juga terlihat sebuah kondisi di sana Bahwa terdapat banyak sekali batu nisan atau kuburan Yang kita tahu Dari cerita Guru Roe bahwa tempat itu dulunya adalah sebuah kota yang dihancurkan Jadi kita bisa tahu Bahwa kuburan tersebut merupakan kuburan mereka Di saat itu juga Bam ternyata mendengar suara-suara di sekitar sana Yang Mimin yakin Bahwa suara itu adalah suara para roh yang meminta balas dendam Terhadap Tromeri Melihat hal ini Mimin justru semakin bertanya Apakah Tromeri nanti benar-benar akan menjadi salah satu kepala keluarga yang akan dibunuh oleh Bam pertama kali Karena sepertinya banyak sekali yang meminta Bam untuk membunuh Tromeri Sebenarnya hal ini sama juga sih Seperti Roro yang meminta Bam untuk membunuh White Tapi kenyataannya White sampai saat ini masih ada Ya kita lihat saja nanti Apakah Tromeri akan tetap menjadi musuh Atau kepala keluarga yang akan membantu Bam setelah mendapatkan ingatannya kembali Selanjutnya Panel akhir pun berpindah ke sisi Gusteng yang menghampiri Tiara Dan Gusteng berkata bahwa misi mereka sebenarnya sudah berhasil Berkat rencana dari Kun Sehingga Gusteng meyakini bahwa Bam akan pergi ke tempat yang dari awal sudah Gusteng rencanakan Dan perkataan ini membuat Mimin berpikir Kemana kira-kira tempat yang Gusteng sangat ingin jika Bam pergi ke tempat itu Bisa jadi bahwa Gusteng sepertinya sudah mengetahui lokasi jarum selanjutnya Sehingga Gusteng ingin sekali Bam ke sana dan mendapatkan jarum itu Yang kita tahu sekarang tersisa dua jarum yang masih belum didapatkan oleh Bam Dan diromorkan satu jarum masih berada di Madorako Dan satu jarum lagi tidak diketahui lokasinya Nah lokasi itulah yang mungkin diketahui oleh Gusteng lebih dulu Dan dia ingin Bam ke sana Kemudian dengan yakin jika rencananya akan berhasil Gusteng pun menyuruh setiap anggota keluarganya untuk membunuh siapapun dari keluarga Lopobia yang mengejar Bam Karena setelah ini Gusteng sangat yakin bahwa perpecahan pasti akan terjadi Nah dari perkataan Gusteng itu juga membuat Mimin berpikir Kalau tempat kali ini kemungkinan memang tempat jarum selanjutnya Sehingga walaupun masih tersisa satu jarum Tapi dengan ketiga jarum ini sudah lumayan cukup untuk membuat perpecahan di menara Sebelum kita tutup Mimin mau menambahkan sedikit Bahwa pasukan-pasukan Poppy Dao yang diperintahkan untuk menghancurkan setiap anggota keluarga Lopobia yang akan datang Sebenarnya penampilan mereka seperti kita lihat pada akhir season 2 Karena ada beberapa yang memiliki sedikit penampilan yang berbeda Jadi kita tunggu saja identitas masing-masing dari mereka Dan menunggu seberapa hebat pasukan yang diperintahkan oleh Gusteng ini Oke sekian dulu pembahasan kita untuk chapter minggu ini Semoga kalian suka ya Dan karena banyak yang meminta untuk membahas chapter-chapter sebelumnya Karena adanya perbedaan jauh antara webtoon Indonesia dengan versi koreanya Oleh karena itu kemungkinan Mimin akan coba membuat video pembahasannya Untuk chapter-chapter yang tertinggal sebelumnya Doain aja Mimin bisa membuat secepatnya ya Thank you untuk nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye